Nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai titik terendah sejak krisis tahun 1998. Di tahun 2008, posisi rupiah terendah saat itu mencapai 12.650 per USD. Lalu di tahun 2011, mulai menguat mencapai 8.464 per USD. Dan tren pelemahan terjadi pada Juni tahun 2013 hingga November tahun 2015. Rupiah secara rata-rata melemah ke level Rp13.351 per USD. Namun saat ini, banyak masyarakat dan perusahaan yang masih berketergantungan dengan dolar saat bertransaksi. Serta menetapkan harga memakai valuta asing. Kebiasaan ini sudah berjalan 30-40 tahun lalu, dan akan sulit untuk merubah kebiasaan ini. Maka dari itu, Bank Indonesia demi kestabilan rupiah dengan tegas mengeluarkan kebijakan dan peraturan. Agar masyarakat menggunakan rupiah saat bertransaksi di wilayah Indonesia. Peraturan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011. Yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli tahun 2015. Ketentuan ini mengecualikan penerimaan rupiah dalam hal adanya keraguan dan keasliannya. Serta tidak berlaku pada transaksi perdagangan dan pembiayaan internasional. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan rupiah ini. Apabila melanggar, Bank Indonesia akan memberikan sanksi bidana kurungan 1 tahun dan denda sebanyak 200 juta rupiah. Jadi mulai sekarang, stop penggunaan dolar saat bertransaksi di NKRI. Karena jika terus digunakan, permintaan dolar akan meningkat dan otomatis akan berdampak pada nilai rupiah. Cintai produk Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dan lakukan setiap transaksi dengan rupiah. Bila ini dilaksanakan sepenuhnya, tentu rupiah akan menguap. Sehingga menjadikan Indonesia negeri yang bermartabat. Ayo pakai rupiah!